Sitangan Halilintar jilid 14. Bidan itu merasa heran dan gembira melihat Magiok demikian cepat kembali membawa obat yang diperlukan. Dengan petunjuk bidan itu, Magiok memasak obat dan setelah airnya tinggal semangkok, dibawanya semangkok obat itu ke dalam kamar. Wah, tidak diminum sekarang, si cu. Ambil saja Anglo, perapian, dari dapur ke sini, buat api yang kecil saja dan letakkan panci obat di atas tungku dengan api kecil itu agar obatnya selalu hangat. Pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut di luar rumah, lalu daun pintu rumah itu digedor orang. Bidan itu terkejut dan memandang kepada Magiok. Si cu, apakah ramai-ramai di luar itu? Kenapa pintu rumahku digedor tenanglah, nyonya? Lanjutkan pertolonganmu kepada kui siang. Biar aku yang membereskan mereka yang membuat ribut di luar. Setelah berkata demikian, Magiok melompat keluar. Dia membuka daun pintu dan melihat enam orang berdiri di depan rumah. Empat orang di antara mereka adalah sisa anak buah gerombolan yang masing-masing memegang sebuah obor yang diangkat tinggi-tinggi sehingga keadaan di situ cukup terang. Yang dua orang lagi adalah Ken Oke dan seorang kakek berusia kurang lebih 65 tahun yang bertubuh tinggi kurus dan rambutnya sudah putih semua. Lima batang pedang pendek terselip diikat pinggangnya dan sebatang pedang panjang tergantung di punggungnya. Melihat pedang-pedang ini, Magiok terkejut dan menduga bahwa orang ini tentulah Hoi Kiam Lomo, si iblis tua pedang terbang yang namanya terkenal sebagai Datuk Sungai Kuning, tokoh sesat yang mengaku sebagai pemimpin pejuang. K.O.K. menudingkan telunjuknya ke arah muka Magiok. Magiok pengkhianat, anjing bangsa mancu, bersiaplah engkau untuk menerima hukuman mati. K.O.K. itu juga memandang kepada Magiok sambil mengerutkan alisnya dan terdengar suaranya melengking tinggi seperti suara seorang wanita, juga nada dan lagaknya seperti seorang wanita, agak genit. Airh, inikah yang bernama Magiok dengan julukan Raga Selatan itu? Hem, sayang sekali. Namamu sudah terkenal sebagai pemimpin pejuang dan engkau juga gagah perkasa dan tampan menarik, akan tetap lakini engkau merendahkan diri menjadi antek penjajah mancu baru mendengar ucapan dan melihat lagak kakek berambut putih itu saja. Magiok sudah merasa muat. Orang seperti ini mana dapat dipercaya? Kalau aku tidak salah duga, tentu engkau yang berjuluk Hwi Kiam Lomo, Datuk Sungai Kuning. Benarkah? Kiranya matamu tajam juga, Lam Leong. Sesudah mengenalku, kenapa engkau tidak memberi hormat kata kakek yang suaranya seperti wanita itu? Hwi Kiam Lomo, aku tidak pernah bermusuhan denganmu. Sekarang aku ada urusan yang teramat penting. Kalau ada urusan dengan aku, ku harap engkau suka datang lagi besok pagi kata Magiok yang suaranya gelisah sekali mendengar intihan kui siang yang terdengar dari tempat dia berdiri. Hehehehek, Lam Leong. Engkau bersikap gagah dan ganas menghadapi muridku dan anak buahnya. Setelah berhadapan dengan aku, tiba-tiba berubah menjadi pengecut. Kalau engkau tidak berani melawanku, akuis saja dan cepat kau berlutut minta ampun kepadaku kata kakek itu dengan lagak sombong. Akan tetapi Magiok menahan diri dan bersabar karena ia tidak ingin berkelahi dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana keselamatan kuis yang terancam maut. Tolonglah, Hwi Kiam Lomo, demi hubungan antara kita sebagai sama-sama tokoh dunia kengkau, aku minta sekali lagi kepadamu agar menangguhkan urusan ini sampai besok pagi. Malam ini aku sungguh menghadapi urusan yang lebih penting lagi. Hehehe, Hwi Kiam Lomo terkekeh. Engkau harus mati sekarang juga sambil bicara kakek itu meraih ke atas punggungnya dan sebatang pedang yang berkilauan tajam tertimpa sinar empat buah obor itu telah berada di tangannya. Pada saat itu terdengar jeritan dari dalam, ah, itu tentu suara perempuan yang dilindunginya. Kita bunuh saja dulu perempuan itu teriakin oke. Agaknya orang ini sudah mengandalkan gurunya untuk menghadapi Magiok yang membuatnya jerih. Dia hendak melompat ke dalam, akan tetapi Magiok mendahuluinya. Karena terkejut mendengar jeritan kuis yang dan ingin sekali dia melihat setibanya di depan kamar, Magiok membuka daun pintu dan dia melihat kuis yang berguling ke kanan-kiri dengan gelisah dan agak kiea menderita kesakitan hebat, sedangkan Gerohma sibuk mengurut perut kuis yang untuk membantunya melahirkan bayinya. Tekan terus, kuat-kuat terdengar Gerohma mendesak, suaranya parau, diseling jerit tangis kuis yang. Magiok merasa ngeri dan ilia sekali, akan tetapi dia tahu bahwa dia tidak mampu berbuat apapun untuk menolong wanita yang dikasehinya itu. Pada saat itu Magiok merasa angin serangan yang menyambar dasyat dari belakang. Cepat dia menyambar gagang pedangnya, mencabutnya dan sambil memutar tubuh dia menangkis. Teranggak sepasang pedang di tangan Ken Oke yang membacoknya itu terpental. Kiranya Ken Oke sudah tiba di situ, diikuti oleh empat orang anak buahnya dan juga Hui Kiam Lamo. Magiok berdiri tegak di depan pintu kamar dan ketika enam orang itu Majel menyerang, dia memutar pedangnya menangkis. Ketika pedang DL tangan Hui Kiam Lamo menyambar dengan dasyatnya, Magiok mengerahkan tenaganya menangkis. Teranggak keduanya merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang tergetar hebat, tanda bahwa tenaga sakti mereka seimbang. Magiok hanya menjaga agar jangan ada yang memasuki kamar itu, menjaga pintu kamar dengan sekuat tenaga. Dia tidak balas menyerang, hanya menangkis serangan bertubi-tubi dar enam orang itu. Telinganya dikurahkan untuk memperhatikan keadaan dajam kamar. Oh ia mendengar suara Gowna masih mendesak Kul Siang, kini suara bidan itu gemetar ketakutan melihat perkelahian di luar kamar. Sementara itu, masih terdengar Kul Siang merintih dan menangis, dan suara inilah yang membuat Magiok gelisah bukan main. Rintihan itu demikian mengerikan hatinya, apalagi ketika dia mendengar betapa rintihan itu diselingi suara Kul Siang menyebut dan memanggil-manggil namanya. Ingin sekali dia masuk dan mendekati Kul Siang, namun hal itu tidak mungkin dia lakukan karena dia harus mencegah agar jangan ada orang jahat dapat memasuki kamar dan mengganggu Kul Siang. Shingga Magiok cepat mengelap dengan merendahkan tubuhnya. Sebatang pedang pendek menyambar dan iewat di etas kepalanya, menancap di papan daun pintu. Hui Kiam Loma sudah mulai memergunakan senjata andalannya yang membuat namanya terkenal, yaitu Iblis Tua Pedang Terbang. Datuk itu mulai menyerangnya dengan sebatang pedang terbangnya. Tian, Tuhan terdengar jerit melengking keluar dari mulut Kui Siang. Owah, owah, owah. Tangis bayi yang baru ditahirkan menyusui jerit melengking itu. Mendengar dua suara ini, tiba-tiba Magiok seperti mendapat tambahan semangat dan tenaga baru. Bayi itu telah lahir. Keharuan dan kegembiraan bercampur dengan kekhawatiran dan kemarahan terhadap enam orang pengeroyuknya. Dengan dasyat sekali dia menerjang mereka. Pedangnya berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar dan empat orang anak buah gerombolan telah terbabat roboh oleh pedangnya. Bahkan pedangnya yang mengambuk itu melukai pundak Ken Oke yang cepat melompat mundur. Melihat ini, bahkan Hui Kiam Loma sendiri menjadi gentar dan ia lalu memegang iengan muridnya dan melompat jauh ia lalu melarikan diri. Magiok tidak memperdulikan mereka, cepat memasuki rumah dan begitu masuk kamar, dia melihat Geroma sedang membersihkan seorang bayi laki-laki yang bertubuh montok dan sehat. Bayi itu menangis soek owekan, suaranya nyaring sekali dan Ingoma sibuk menggunting tali pusarnya dan membersihkannya dengan air hangat. Magiok terpesona melihat bayi itu. Kemudian ia menoleh ke arah pembaringan. Kuis yang rebah telentang dengan rambut kusut terurai itu di atas bantal, membuat wajahnya yang jelita tampak pucat sekali. Tubuhnya tertutup selimut, akan tetapi di bagian bawah, sekitar paha dan kakinya, berlepotan darah. Magiok merasa ngeri dan cepat diam menghampiri, lalu duduk di tepi pembaringan, tidak perlu lipak kayanya terkena darah. Kuis yang dia berkata lirih, menjulurkan tangannya dan menyentuh pipi yang masih basah air matu itu. Dia terbelalak, sentuhan itu menyadarkannya bahwa sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Cepat jari-jari tangannya pindah ke leher wanita itu untuk merasakan denyutnya. Kuis yang maglok berseru dan memegang kedua pundak kuis yang diguncangnya seperti hendak membangunkannya dari tidurnya. Saya menyesal sekali, aku-aku tidak dapat menolongnya. Bayi dapat lahir dengan selamat, akan tetapi ibunya, ia terlalu lemah dan tidak kuat. Terdengar suara ngoma yang seolah datang dari tempat jauh sekali bagi pendengaran Magiok. Kui siang, aduh kui siang, Magiok terkulai lemas dan dia menciumi muka kui siang yang masih basah air matu itu sambil menangis. Magiok, sinaga selatan itu menangis. Sungguh merupakan kenyataan yang sangat aneh. Pendekar yang sudah digembleng dan digodok banyak pengalaman pahit sejak tanah air di jajah manju itu, kematian istrinya, kehilangan segala harta emuknya, menjadi pelarian dan buruan pemerintah manju, belakangan ini. Malah kematian puterinya yang menjadi anak tunggalnya, yang seolah sudah lupa bagaimana rasanya berduka apalagi menangis, kini terisak-isak di atas jenazah kui siang. Kini Magiok menyadari benar bahwa sesungguhnya dia telah jatuh cinta kepada wanita itu. Perasaan cinta yang belum pernah dia rasakan semenjak istrinya meninggal dunia. Akhirnya Magiok mampu menekan perasaan dukanya dan dia berbisik ke dekat telinga jenazah itu. Kui siang, beristirahatlah dengan tenang dan tenteram. Jangan khawatirkan anakmu. Aku bersumpah akan memelihara dan mendidiknya seperti anakku sendiri. Dia terlahir dalam keadaan sengsara sebagai akibat jatuhnya kerajaan Beng, Maka ketahuilah, kui siang. Anakmu itu, anak kita, akanku beri nama Beng, Kerang, Lau Beng. Semoga kelaknya akan dapat menegakkan kembali kerajaan Beng Tiau, dinasti Beng, atau setidaknya dia akan menjadi seorang pendekar budiman, berbakti kepada nama orang tua, negara, dan bangsa dengan melakukan perbuatan baik, gagah perkasa, pembela kebenaran dan keadilan, penentang kejahatan. Setelah dapat menenangkan hatinya, biarpun masih merasa amat sedih dan kehiangan yang membuat hidup ini terasa sepi dan kosong, Magyok lalu mengurus pemakaman jenazah kui siang. Para tetangga Ngoma di dusun itu membantunya. Magyok juga segera lapor kepada kepala dusun tentang penyerbuan orang-orang jahat yang sebagian dapat dibunuhnya itu. Kemudian, atas bantuan Ngoma, dia wanita dusun yang juga belum lama melahirkan seorang anak. Terpaksa, demi perawatan bayi itu, Magyok tinggal di dusun itu selama tiga bulan. Selama tiga bulan itu, Awan Duka menyelubungi kehidupan Magyok. Jarang dia keluar dari rumah janda tua itu, hanya melamun dan termenung. Hiburan satu-satunya adalah kalau dia memondong anak itu yang dia beri nama Beng dan tentu saja si, bermarga, Lau, sesuai dengan nama ayah kandung anak itu, adalah Lau Heng San akan tetapi dia selalu menyebut Lau Beng dengan Siao Beng, Beng kecil, sebuah sebutan yang kelak akan dipakai terus oleh anak itu. Dengan kematian kui siang yang diam-diam amat dicintanya, berarti Magyok telah kehilangan segala galanya. Dahulu dia kematian istrinya, lalu kematian putri tunggalnya. Kini kematian kui siang. Kalau saja tidak ada siau Beng, mungkin pendekar besar yang pernah menjadi pemimpin para pejuang penentang penjajah manju itu sudah putus harapan dan bosan hidup. Hampir tidak ada manusia di dunia ini, kecuali mungkin para nabi atau manusia-manusia pilihan Tuhan, manusia-manusia tertentu saja yang dapat bertahan untuk hidup bebas, dalam arti kata hidup di antara orang-orang lain, di antara benda-benda yang menjadi kepunyaannya, namun batinnya bebas dari semua itu, bebas dari kemelekatan. Nafsu-nafsu daya rendah sudah diikut sertakan kepada manusia sejak dia lahir, dan nafsu-nafsu inilah yang membentuk keakuan, membentuk ego yang selalu membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk dapat melekat. Padahal, justeru kemelekatan inilah yang melahirkan duka. Istriku, anakku, keluarga ku, hartaku, namaku, semua yang diimbel-embeli dengan aku inilah yang mendatangkan pertentangan, permusuhan, dan berakhir dengan kedukaan. Manusia yang bijaksana menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa, semua yang berada di alam semesta ini mutlak adalah milik Tuhan, Seng Pencipta Maha Pemilik. Bahkan dirinya, jiwanya, adalah milik Tuhan. Memang dia boleh jadi mempunyai banyak hal, mempunyai keluarga, mempunyai harta, mempunyai nama. Akan tetapi mempunyai untuk sementara saja dan akhirnya tentu akan dipisahkan darinya. Bukan memiliki. Dia tidak kuasa sedikit pun akan apa yang dipunyainya, termasuk badan dan jiwanya. Kalau yang memiliki berkenan mengambilnya, dia tidak akan mampu menolak karena sesungguhnya dia bukan Seng Pemilik. Yang ngaku aku memiliki itu Hanhialah nafsu daya rendah, yang senantiasa menginginkan yang nikmat dan yang menyenangkan. Kesadaran akan ini semua akan membuat manusia waspada dan tidak terlalu tenggelam dalam duka. Apabila ditinggal mati seseorang yang dicintanya. Sadar bahwa orang yang dicintanya itu bukanlah miliknya, seperti juga dirinya sendiri bukan miliknya. Maka, apabila yang maha memiliki mengambilnya, dia akan menyerahkan dengan segala keikhlasan hati. Kesadaran ini akan banyak mengulangi, bahkan menghapus, penderitaan karena kedukaan. Setelah tinggal di dusun itu selama tiga bulan dan Xiaobeng tampak sudan sehat dan kuat, Magiok lalu meninggalkan dusun itu. Dia membawa Xiaobeng dan melakukan perjalanan menunggang seekor kuda menuju ke Thaisan. Kuda bekas tunggangan kuis yang dia berikan kepada Ngoma sebagai hadiah. Tentu saja bukan suatu perjalanan yang mudah bagi Magiok membawa seorang bayi berusia tiga bulan dalam perjalanan yang demikian jauhnya. Setiap hari, sedikitnya tiga kali, dia harus mencarikan seorang ibu yang dapat menyusui Xiaobeng. Dan apabila dalam perjalanannya, Xiaobeng dalam gendongannya menangis, dia hanya dapat gelalisah tanpa dapat menolongnya. Terkadang ia terpaksa membiarkan anak itu menangis terowih-owih dalam gendongannya sambil membalapkan kudanya, sampai anak itu lelah sendiri dan menghentikan tangisnya sendiri karena teridur. Ada kalanya pula dia berhenti dan tertawa terbahak-bahak kalau anak itu setelah mendapat air susu seorang ibu di dusun yang mereka lewati mau tertawa-tawa dan ngoceh. Alangkah senang dan bahagianya hati Magiok kalau sedang begitu. Ditimangnya anak itu dilemparkan ke atas, diajak bermain-main sehingga bayi itu lambat laun menjadi terbiasa dan tidak menangis. Malahan tertawa kalau dilempar-lemparkan ke atas oleh Magiok yang tentu saja canggung dan kaku itu. Magiok memang belum berpengalaman mengasuh bayi. Baru satu kali dia mempunyai anak kandung, itu pun ada ibunya sehingga dia hampir tidak pernah tahu betapa susahnya mengasuh seorang bayi. Dan sekarang, dia terpaksa harus mengganti pakaiannya kalau anak itu ngompol, harus membersihkannya kalau anak itu berat, harus mengayun-ayun dan menghiburkannya kalau menangis. Perjalanan sejauh seribu li, mil, lebih itu ditempuh Magiok selama hampir empat bulan. Untung baginya bahwa tidak pernah mendapat halangan atau rintangan dalam perjalanan. Dia menganggapnya sebagai berkahdian, Tuhan, kepada siau beng. Memang segala sesuatu merupakan berkahdian, akan tetapi kalau di ditinjau dalam penhalaran manusia, penjahat manakah yang mau mengganggu seorang laki-laki yang membawa seorang bayi? Tidak ada sesuatu yang berharga dapat diharapkan dari laki-laki dan bayinya itu. Mungkin inilah yang membuat para perampok segan untuk mengganggu Magiok. Juga boleh jadi karena mereka melihat sikap Magiok yang gagah berwibawa, dan melihat pedang yang tergantung di punggungnya. Ada pula yang mengenal bekas pemimpin pejuang yang pernah menjadi tokoh dunia Kangho dengan julukan Lem Leong, Naga Selatan, ini dan tentu saja mereka menjadi jerih untuk mengganggunya. Akhirnya, dalam keadaan letih namun lega, Magiok tiba di lareng dekat puncak gunung Taisan, di mana terdapat sebuah pondok kayu sederhana namun kokoh kuat. Inilah tempat pertapaan Pek In San Jin, yang hidup berdua saja dengan seorang pemuda remaja, berusia 12 tahun yang menjadi pelayannya. Biarpun Magiok belum pernah berkunjung ke tempat itu, namun dia sudah mendapat keterangan mengenai tempat dari Suheng Mendiang Pek Jiusin Kai dan menjadi guru Mendiang Goji Aoweng, Garuda Lima Cakar, Tanko itu. Pondok kayu di dekat puncak itu sudah tampak dari bawah. Tinggal satu putaran lagi dan Magiok akan sampai di sana. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh berdebuk di depannya. Batu gunung itu sebesar perut kerbau dan tentu beratnya 100 katil lebih. Magiok yang meninggalkan kodanya di dusun terakhir di lareng gunung itu dan melanjutnya pendakian dengan jalan kaki, terkejut. Batu itu datang dari depan, namun tidak langsung menyerangnya karena jatuh berdebuk di depannya dalam jarak 3 meter. Ketika dia mengangkat muka, dia melihat seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menyangga. Sebuah batu yang sama besarnya dengan yang jatuh di depannya itu menyangga dengan tangan kiri. Tangan kanannya kosong dan agaknya bocah itu yang tadi melontarkan batunya mungkin tadinya disangga tangan kanannya. Magiok memandang terbelalak, hampir tak percaya. Benarkah anak itu yang melontarkan batu tadi? Agaknya demikian karena tangan kiri anak itu masih menyangga sebongkah batu lain yang sama besarnya dan tampaknya sama sekali tidak merasa berat. Padahal, batu itu tentu lebih dari 100 katil beratnya. Bahkan seorang laki-laki dewasa yang bertubuh kokoh sekalipun belum tentu mampu menyangga batu seberat itu dengan sebelah tangan, apalagi melontarkannya dalam jarak kurang lebih 10 meter itu. Eh, si Awuko, kakak kecil, engkau kah yang melontarkan batu itu di depanku? Tadi Magiok bertanya sambil menghampiri. Dia memandang penuh perhatian. Anak yang usianya sekitar 12 tahun itu bertubuh tinggi besar, matanya lebar, hidungnya pesek dan bibirnya tebal. Muka yang tak dapat dikatakan tampan, bahkan tampak kasar dan bodoh, akan tetapi sinar matanya mengandung kejujuran. Sebelum menjawab, anak itu melontarkan batu sebesar perut kerbau yang disangga dengan tangan kirinya ke atas, ada 3 meter tingginya, lalu disambut dan dilontarkan lagi sampai 3 kali. Kemudian dia yang menurunkan batu itu dan melompat ke atas batu sehingga kini tingginya sama dengan tinggi Magiok. Benar, aku yang melontarkannya di depanmu, jawabnya jujur. Suaranya nyaring dan logatnya masih menunjukkan logat khas desa. Akan tetapi mengapa kau lakukan itu, Si Awuko? Seorang tuan rumah yang baik tidak akan menyambut seorang tamu seperti itu, tamu yang baik tentu disambut dengan baik pula. Akan tetapi engkau adalah tamu yang tidak diundang dan kunjunganmu yang tiba-tiba ini tentu hanya akan mengganggu ketenangan Suhau, jawab anak itu. Magiok tersenyum. Aku bukan tamu, melainkan sahabat segolongan, Si Awuko. Apakah locian PWE, orang tua gagah, teg, insan jin berada di rumah? Aku ingin menghadap dia, hem, engkau adalah Sinhek, tamu baru, bagaimana aku tahu apakah engkau ini sahabat segolongan ataukah bukan anak itu membandel? Magiok tersenyum. Anak ini tentu bukan bocah biasa dan tadi menyebut Suhu, tentu yang dimaksudkan adalah Pek Insan Jin. Jadi anak ini adalah murid Pek Insan Jin. Pantas dia bersikap penuh curiga dan agaknya dengan demonstrasi kekuatan mengangkat dan melemparkan batu itu dia hendak mengusir orang yang dianggapnya akan mengganggu gurunya. Orang biasa tentu akan ketakutan dan segera pergi dari situ melihat tenaga bocah yang dasyat itu. Magiok melangkah maju, mendekati batu yang dilontarkan tadi. Kemudian dengan kaki kanannya, dia mengungkit batu itu dan melontarkan dengan tendangannya ke atas, kemudian selagi batu itu melayang di atas kepalanya, dia menggunakan tangan kanan, memukul batu itu dengan tangan miring sambil mengerahkan Sinhkeng, tenaga sakti. Biar batu sebesar perut kerbau itu pecah berantakan terkena pukulan tangan Magiok. Nah, Xiaoko, katakan kepada Pak In Sanjin bahwa aku mohon menghadapu untuk menyampaikan berita tentang Pat Jiusin Kai dan Ngo Jiao Weng Tan Kok. Mendengar disebutnya dua nama ini, anak itu cepat melompat turun dari atas batu, lalu memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada sambil berkata, Mari, silakan ikut saya, Losicu, orang tua gagah, anak itu bersikap hormat dan mendahului Magiok berlari naik ke arah puncak di dekat mana berdiri sebuah pondok kayu itu. Agaknya anak itu sengaja hendak memamerkan kebolehannya berlari cepat sambil berloncatan. Akan tetapi tentu saja dengan mudah Magiok dapat mengimbangi, bahkan melampaui kecepatannya. Di depan pondok itu, dia berhenti dan menoleh kepada Magiok. Silakan tunggu sebentar, Losicu. Saya akan melapor kepada Suhu, setelah berkata demikian, anak itu masuk ke dalam pondok yang cukup besar itu. Magiok berdiri di luar. Siaw Beng tertidur pulas dalam gendongannya. Agaknya hawa sejuk dekat puncak itu membuat dia keengakan tidur. Magiok menikmati keindahan panorama dari atas tempat tinggi itu. Tak lama kemudian, anak itu keluar. Losicu dipersilakan masuk. Suhu telah menanti. Silakan, Magiok melangkah, melewati ambang pintu dan memasuki sebuah ruangan depan yang luas. Seorang kakek duduk di atas depan kayu, bersilah seperti arca. Kakek itu usianya sudah 70 tahun lebih. Rambut, kumis dan jenggotnya yang panjang sudah putih semua. Kepalanya bota dan tubuhnya tinggi kurus. Namun dia duduk bersilah dengan tubuh tegak lurus. Matanya masih bersinar, tajam ketika dia mengamati wajah Magiok. Di dekatnya tampak sebatang tongkat bambu putih. Melihat kakek ini, walaupun tidak mengenalnya, Magiok dapat menduga bahwa tentu di alah yang bernama Pak Insanjin, seorang pertapa yang telah berpuluh tahun mengasingkan diri di tempat sunyi ini dan tidak mau mencampuri urusan duniawi. Sambil menggendong siau beng, dia memberi hormat dan berkata dengan suara lantang namun penuh hormat. Mohon maaf kepada Locian PWE kalau kunjungan saya ini mengganggu ketenangan Locian PWE. Saya bernama Magiok dan saya mohon menghadap Locian PWE Pak Insanjin untuk menyampaikan berita tentang Locian PWE Pak Chiu Sienkai dan pendekar Ngergo Jia Weng Tan Oke, Sian Chai, Pujian Damai. Kiranya si Chu adalah pendekar Magiok yang berjuluk Lem Leong. Sudah lama aku mendengar bahwa engkau adalah seorang pemimpin pejuang yang gigi melawan penjajah mancu. Duduklah, Ma Si Chu, orang gagah Ma. Melihat sikap ramah kakek itu, Magiok-Giok merasa lega dan dia lalu duduk di atas sebuah bangku yang tersedia di ruangan itu, berhadapan dengan Pak Insanjin. Ma Si Chu datang hendak menyampaikan berita tentang Sute, adik seperguruan, Pak Chiu Sienkai dan murid Kutanko, Apakah itu berita tentang kematian mereka yang akan kau sampaikan? Si Chu Madiok terkejut. Apakah kakek ini sudah mengetahbinya? Apakah Lociampu sudah mendengar akan hal itu Pak Insanjin tersenyum dan menggeleng kepalanya? Luar biasa sekali, ketika dia tersenyum, tampak giginya masih berderet-deret utuh dan rapi. Aku tidak pernah pergi dari puncak ini, dan Asong, kacunku itu, juga paling jauh pergi turun ke dusun di lareng bawah. Tentu saja aku tidak pernah mendengar tentang mereka. Akan tetapi kalau engkau datang membawa berita tentang mereka yang menjadi pejuang, berita apa lagi yang lebih berharga bagi seorang pejuang kecuali berita kematian? Seorang pejuang baru disebut pahlawan kalau dia mati dalam perjuangan, itu pun kalau kebetulan ada yang memperhatikannya. Kalau dia tidak gugur, siapa yang akan memperhatikan dan ingat bahwa mereka itu adalah bekas pejuang. Kecuali kalau mereka kini memperoleh kedudukan tinggi tentunya. Nah, berita apa yang kau bawa? Masih cu dengan lembut, jelas dan panjang lebar. Magyok menceritakan tentang kematian Pat Jiyusinkai yang sudah sakit-sakitan itu, yang tewas saking marahnya melihat muridnya yang bernama Lau Hengsan dapat terbujuk dan tertipu sehingga Lau Hengsan menjadi perwira pembesar mancu, yaitu pangeran Apagan yang mengubah nama menjadi Tio Chi Gan dan dikenal sebagai Tio Chi Yang Kun, Panglima Tio. Karena ketidaktawannya itu, Lau Hengsan bahkan dengan pasukan istimewanya membasmi para pejuang yang dianggapnya sebagai penjahat-penjahat dan gerombolan pemerontak. Bahkan Lau Hengsan juga hilaf telah membunuh Ngo Jau Weng Tan Kok, murid Pek Insan Jin. Mendengar penuturan itu Pek Insan Jin menghela napas panjang. Aih, bagaimana setepet Jiyusinkai begitu bodoh dan lengah sehingga mengangkat seseorang yang seperti itu menjadi muridnya Loh Cian Pwe, sebetulnya Lau Hengsan itu bukan orang jahat atau sesat. Dia seorang gagah yang berjiwa pendekar. Dia hanya tertipu, terbujuk oleh pangeran Apagan yang diakhira seorang pembesar Han Sejati, bahkan dia diambil mantu, dijodohkan dengan puteri-tiri pembesar itu. Akan tetapi setelah bertemu dengan Loh Cian Pwe Pets Jiyusinkai, dia menyadari kesalahannya dan dia lalu mengamuk, membunuh pangeran Apagan dan para jagoannya, akan tetapi dia sendiri juga tewas, dengan panjang lebar Magyok menceritakan tentang Lau Hengsan ketika pendekar itu membalik dan mengamuk di gedung pangeran Apagan atau Tio Chiang Kun. Melihat bahwa Lau Hengsan telah menyadari kesalahannya, maka kami semua merasa kasihan kepada istrinya yang sedang hamil tua. Maka, ketika istrinya melarikan diri, saya mengajak Bu Kui Siang, istrinya itu, menyelamatkan diri, meninggalkan kota Kemkoan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya yang lain, Sian Chai, buruk sekali nasib mereka itu, kata Pak In San Jing dengan hati dipenuhi belas kasihan. Memang sesungguhnya, Loh Cian Pwe, buruk sekali nasib mereka, Lau Hengsan, dan istri serta anaknya. Istrinya itu saya ajak melarikan diri, dengan tujuan ke sini karena saya kira disinilah tempat yang aman dari pengejaran orang mancu terhadap istri Lau Hengsan akan. Tetapi, di tengah perjalanan, nyonya muda Bu Kui Siang melahirkan, pada saat kami diserang oleh Hwi Kiam Lomo dan muridnya beserta beberapa orang anak buahnya. Saya berhasil menewaskan anak buahnya dan mengusir Hwi Kiam Lomo dan muridnya dan pada saat itu pula Kui Siang juga melahirkan seorang putra. Akan tetapi, ketika melahirkan itu putranya selamat dan ia, ia, ia meninggal dunia. Siang Chai, semoga Tuhan memberi tempat yang baik untuk nyonya muda itu. Kata Pek Insan Jin. Saya menunggu sampai anaknya berusia 3 bulan, baru saya bawa anak itu melakukan perjalanan ke Taesan dan hari ini saya berhasil membawanya menghadap Loh Cian Pwe. Inilah anak itu, Loh Cian Pwe, namanya Lau Beng, saya sebut Siao Beng, akan tetapi, mengapa engkau mengajak dia ke sini? Masih cucu kemana lagi saya membawanya, Loh Cian Pwe. Anak ini adalah putra murid mendiam Pat Jiusin Kai, berarti masih cucu murid Loh Cian Pwe sendiri. Saya hendak menyerahkan anak ini kepada Loh Cian Pwe untuk dididik agar kelak dia dapat melanjutkan perjuangan kami, dapat menjadi orang hohon, patriot, dan pendekar yang akan berbakti kepada bangsa dan tanah air. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku dapat merawat seorang bayi sekecil ini, Masih cucu bantah Pek Insan Jin yang tentu saja merasa tidak sanggup untuk merawat anak sekecil itu. Tentu saja tidak, Loh Cian Pwe. Saya akan mencarikan ibu pengasuh di pedusunan kaki gunung yang akan merawat dan memeliharanya sampai usianya cukup besar untuk mulai mempelajari ilmu dari Loh Cian Pwe. Hem, usiaku sudah tua sekarang, Masih cu. Aku khawatir, kalau dia sudah besar, aku sudah terlalu tua atau mungkin sudah mati untuk dapat mengajarnya. Karena itu, aku mau menerima Siao Beng menjadi murid hanya dengan satu syarat, Apakah syaratnya itu? Loh Cian Pwe syaratnya adalah bahwa engkau harus pula membantuku untuk mendidik dan mengajarnya, Sicu. Aku sudah mendengar banyak tentang engkau, aku tahu bahwa engkau seorang ahli silat aliran Siao Ling Pai. Aliran Siao Ling merupakan sumber dari aliran-aliran lain, karena itu aku menghendaki agar anak ini mempelajari dasar-dasar ilmu silatnya darimu, juga engkau yang wajib memberi tuntunan dalam ilmu sastra kepadanya. Setelah dah menyerap semua ilmumu, barulah aku akan mengajarkan apa yang aku bisa kepadanya. Dengan demikian, andai kata aku mati sebelum dia menjadi besar, dia sudah menerima banyak darimu. Kalau syarat itu tidak kau penuhi, sebaiknya engkau membawa dia ke tempat lain saja, Mas Yicu, Magiwa terkejut mendengar syarat yang mengikatnya itu. Dia berpikir keras karena syarat itu demikian mendadak dan bersangkutan dengan kehidupan selanjutnya. Dia seolah mendengar suara kuis yang yang bicara kepadanya tentang tugas seorang patriot dan seorang pendekar. Sekarang bukan masanya untuk menjadi pejuang, karena perjuangan menentang penjajah tidak mungkin dilakukan seorang diri. Akan tetapi seorang pendekar dapat berjuang di mana saja dan kapan saja seorang diri, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas, menentang yang kuat tapi jahat. Dia menghela nafas, teringat akan usahanya selama beberapa tahun berjuang namun tanpa hasil karena dia hanya mampu mengumpulkan para pejuang yang amat kecil jumlahnya, dibandingkan dengan pasukan mancu yang besar dan kuat. Dia menjadi patah semangat, apalagi kalau dia lihat kenyataan betapa dia menolong putra seorang pembesar mancu yang berada di pihak yang benar dan tertindas, maka harus dibelanya terhadap kejahatan orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Memang sebaiknya dia menerima syarat pekin sanjin. Dia menganggap dirinya sebagai pengganti ayah bunda siyaobeng, maka sudah sepantasnya lah kalau dia yang merawat dan memelihara anak itu. Dia juga menerima sebuah kitab yang ditemukan di antara pakaian kui siang, yaitu kitab Ngo Heng Kun Hoat, peninggalan dari Lao Heng San yang mengubah sendiri ilmu silat tangan kosong itu, yang membuat dirinya dijuluki sebagai Lui Kong Dang, si tangan halilintar. Dia berkewajiban untuk ikut menggembleng siyaobeng agar kelak anak itu dapat pula melanjutkan julukan ayahnya, yaitu si tangan halilintar. Dia harus menerima syarat itu, demi siyaobeng, demi kui siang yang suaranya seolah-olah terdengar membujuk-bujuknya. Demi cintanya terhadap kui siang. Baiklah, lo dan pwe. Saya terima syarat itu katanya dengan suara mantap. Siang chai. Agaknya kita dan siyaobeng memang berjodoh, masih cu. Nah, biarlah aslong mengantarmu ke dusun di bawah sana. Dia mengenal banyak orang dan tentu dapat mencarikan seorang ibu pengasuh untuk siyaobeng. Engkau sendiri boleh tinggal di mana saja yang kau sukai. Kalau mau tinggal di tempat sepi ini, boleh saja. Magiok mengucapkan terima kasih, lalu dia turun dari puncak, menggendong siyaobeng dan mengajak Asyong. Setelah tiba di dusun pertama, dia mengambil kudanya, kemudian atas petunjuk Asyong, dia menyerahkan siyaobeng dalam asuhan di BHWA, demikian panggilan seorang janda yang hidup seorang diri di dusun itu. Wanita ini peramah, memiliki sebidang tanah dan rumahnya. Magiok memberikan kudanya. Kepadanya berikut sejumlah emas dan pehak untuk dia yang merawat siyaobeng. BHWA menerima siyaobeng dengan senang hati. Sebagai seorang janda yang hidup sebatang kera, tentu saja ia senang tiba-tiba mendapatkan seorang anak yang demikian sehat dan mungil, ditambah seekor kuda dan beberapa potong emas pula. Dalam perbincangan di antara mereka, Magiok tahu bahwa wanita itu banyak pengalaman dan mengerti benar bagaimana harus merawat anak kecil. BHWA menjelaskan bahwa mula-mula ia akan minta pertolongan para ibu yang masih menyusui anaknya untuk membagi sedikit susunya kepada siyaobeng. Kemudian, setelah dengan uangnya ia dapat membeli seekor sapi perah, ia akan memelihara anak itu dengan susu sapi. Dan di BHWA sudah berpengalaman memelihara anak kecil karena ia pernah dulu mempunyai dua orang anak yang sekarang telah mati semua terserang wabah penyakit ganas. Demikianlah, mulai hari itu, Magiok si naga selatan seperti lenyap dari dunia kangong. Para tokoh kangong kehilangan dia dan banyak orang menduga bahwa mungkin Lam Leong, naga selatan, telah tewas dalam perjuangan hia yang gigih melawan pemerintah penjajah mancu. Magiok menemukan kebahagiaan tersendiri selama dia mengasingkan diri di puncak Taisan. Dia memperdalam pengetahuannya tentang agamatu dari pekin sanjin, juga tentang ilmu silat. Bahkan setelah dia berada di situ, dialah yang melatih ilmu silat kepada Asyong yang biarpun di situ bekerja sebagai pembantu atau pelayan, namun dianggap keluarga sendiri dan diberi pelajaran silat. Walaupun otak Asyong agak tumpul, dan dia hanya dapat mempelajari dan menghafal gerakan silat yang sederhana, namun secara alami dia memiliki tenaga yang amat kuat. Setelah dapat menghimpun tenaga sakti, dia semakin kuat. Wataknya yang terbuka dan jujur, juga setia, membuat Magiok amat suka kepadanya. Magiok mengharapkan Kelak Asyong dapat menjadi teman yang baik dan setia dari Siau Beng yang dia anggap sebagai puterannya sendiri. Dalam perawatan Bibi Hwa, Siau Beng menjadi anak yang sehat dan kuat. Juga sikap Bibi Hwa yang lembut dalam merawat, selain lembut juga Bibi Hwa memang pandai bicara, pandai bercerita yang lucu-lucu, maka dengan sendirinya Siau Beng berangkat besar dengan watak yang lembut, namun suka melucu, jenaka dan lincah. Dia menganggap wanita yang gendut, yang disebutnya Bibi itu sebagai pengganti ibunya dan kepada Magiok yang datang berkunjung seminggu dua kali, dia menyebut tayah dan menganggap Magiok sebagai ayah kandungnya. Ketika Siau Beng berusia tujuh tahun dan sudah mulai mengerti, dia mulai bertanya-tanya tentang ibu kandungnya dan Magiok lalu menceritakan bahwa ibu kandungnya tewas ketika melahirkan dia. Mulailah Magiok mengajarkan ilmu membaca dan menulis, dan seringkali dia bercerita tentang perjuangannya menentang pemerintah penjajah mancu. Juga dia banyak bercerita tentang para pendekar dengan kegagahan mereka, menentang kejahatan membela yang benar tertindas, menegakkan kebenaran dan keadilan dengan modal ketangguhan ilmu silat mereka. Semua cerita ini merupakan pupuk bagi jiwa kependekaran Siau Beng sehingga semakin besar, Siau Beng semakin bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Magiok mulai melatih ilmu silat kepada Siau Beng. Dasar-dasar ilmu silat Siau Limpai yang kokoh. Dengan pasangan kuda-kudanya yang kokoh, gerakan dasar kedua kaki yang kuat, maka Siau Beng akan dapat melatih HM usilat aliran manapun dengan baik karena gerakan kedua kaki itu merupakan fondasi bagi semua lemu silat. Tentu saja teman berlatihnya adalah Asyong. Biarpun usia Asyong jauh lebih tua, selisih 12 tahun, namun Asyong yang amat sayang kepada Siau Beng suka melayaninya berlatih dan banyak mengalah. Setelah Siau Beng berusia 10 tahun, mulailah Magiok membawanya ke puncak Taesan dan Pek Insanjin sendiri yang membedingnya dalam ilmu-ilmu silat yang lebih tinggi. Seng waktu bergerak dengan amat cepatnya kalau tidak dia mati. Seperti jalannya Seng matahari, kalau dia mati seolah matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya. Akan tetapi kalau kita lengah dan tidak memperhatikan, tahu-tahu matahari yang tadinya muncul di ujung timur, tahu-tahu sudah hampir tenggelam di ujung barat. Demikian pula, tanpa diperhatikan dan tanpa disadari Seng waktu melesat cepat dan tahu-tahu 20 tahun telah lewat sejak Siau Beng, bayi berusia beberapa bulan itu dibawa ke Taesan oleh Magiok. Pada pagi hari itu, matahari pagi bersinar terang. Udara cerah, tidak berkabut seperti biasanya sehingga semua tanaman dapat menikmati sinar matahari yang menghidupkan sepuas mereka. Sejak pagi-pagi tadi, Asyong telah sibuk mengangkut air dari sumber, menggunakan pikulan yang membawa dua tong air besar, dibawa naik ke puncak dan dituangkan ke dalam bak mandi yang besar dan gentung-gentung di dapur. Siau Beng membantunya dan seperti biasa setiap pagi, mereka berlomba siapa yang lebih cepat dan lebih banyak mengangkut air. Dan, seperti sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu, Asyong selalu kalah. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, Asyong dan Siau Beng pergi ke taman belakang pondok di mana terdapat sebuah tempat terbuka yang mereka pergunakan untuk berlatih silat. Ketika itu, Asyong sudah berusia 32 tahun. Seorang laki-laki bertubuh raksasa, tinggi besar kokoh kuat seperti batu karang, otot-ototnya menonjol melingkar-lingkar di lengan, bahu dan dadanya, demikian pula pada paha dan betisnya. Pakainya sederhana namun cukup bersih. Kepalanya besar, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Matanya lebar dan dari sinar matanya saja orang sudah dapat menduga bahwa dia seorang yang terbuka dan cujur, dan ada bayang-bayang kebodohan dan kesederhanaan pada sinar matanya. Hidungnya besar agak pesek dan bibirnya tebal namun bentuknya indah dan wama bibirnya merah tanda sehat. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang, merupakan seorang lawan yang menggiriskan hati siapa saja, berhadapan dengan Siau Beng. Terima kasih telah menonton!